Intro Sahabat semua kali ini kita mulai dengan sebuah judul yang provokatif yaitu kalimat lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat Kalau dari judulnya, kira-kira kelompok mana yang melakukan hal ini? Adakah yang menggunakan cara ini? Mungkin itu pertanyaan yang lebih tepat Kalau disederhanakan pertanyaan tersebut sama artinya dengan Mbuh pie carane pokoe menang Kok bisa menghalalkan semua cara untuk menang? Ada apa sampai segitu paniknya? Apa terlalu banyak kesalahan sehingga harus ditutupi dengan berkuasa selamanya? Berdasarkan data dan informasi dari ketatanegaraan IKN itu kalau tidak selesai pada Agustus 2024 Maka bisa kena delik pidana Benarkah begitu? Di sini kategori selesai itu harus dipastikan Apa? Kalau grand designnya adalah di tahun 2045 Selesai pembangunan lengkapnya dengan target 5 juta orang pindah Namun banyak orang pesimis bahwa akan ada 5 juta orang pindah Dan tinggal di IKN di tahun 2045 alias 21 tahun dari sekarang Pengamat ekonomi membandingkan dengan perumahan Bumi Sepong Damai Alam Sutra dan Bintaro yang memakan waktu 20 tahun Namun belum juga sampai 5 juta orang yang pindah ke sana Padahal fasilitasnya lengkap dan berpindahnya pun Hanya jalan darat berjarak radius tidak sampai 50 km Kalau Monas dihitung sebagai pusat kotanya Kemudian juga kita teringat komentar dari calon investor besar Masa Yoshison sebagai salah satu calon investor peminat IKN Yang mana beliau adalah salah satu pemilik Yahoo dan pemilik Alibaba Masa Yoshison adalah investor kelas dunia Yang sayangnya beliau mundur teratur Dengan sebuah pernyataan sederhana Dia ingin mendapatkan kepastian bahwa tahun 2045 Yang tinggal di wilayah IKN tersebut harus bisa mendekati angka 20 juta manusia Sehingga secara ekonomis investasi akan bisa untung dan pasti untung Di bawah angka 20 juta dalam 20 tahun Maka sulit nilai investasi yang besar itu yang ditanamkan akan balik modal Bahkan diberikan jangka waktu panjang sampai 100 tahun sekalipun Sulit balik modal Dalam skala dagang number games itu penting sekali Profit atau keuntungan adalah banyak kali sering Itu rumus dagangnya Kalau tidak banyak dan tidak sering ia bisa rugi Dan pasti boncos mana ada investor yang masuk Di sini sulit sekali mengatakan bahwa membangun IKN adalah pemerataan ekonomi di luar Jawa Sulit mengatakan hal itu sebagai solusi agar luar Jawa bertumbuh Begini maksudnya Kita jelaskan agar para sahabat memahami informasi narasi kali ini Kita itu jangan asal membangun tetapi Siapa yang nanti akan menggunakannya Dan pastikan yang menggunakannya itu menghasilkan nilai ekonomi atau untung Kita contohkan Dulu di jaman Orde Baru Tahun 70-an dan tahun 80-an Dan ada banyak dibangun THR Taman Hiburan Rakyat Tujuan dibangunnya THR untuk masyarakat bisa bercengkrama Ada tempat yang layak dan bagus Lebih dari 30 THR dibangun Orde Baru di banyak kota Selang berjalan kurang dari 3 tahun Semuanya bisa dikatakan rusak, terbengkalai Dan tidak ada yang menggunakan lagi Kecuali THR, Surabaya, dan THR di Solo Mengapa di Surabaya dan Solo itu bertumbuh Dan menjadi daya tarik tempat THR Taman Hiburan Rakyat Karena Srimulat main di kedua tempat itu Srimulatlah yang membuat orang datang Jadi THR adalah hardware Software-nya adalah Srimulat Ingat, semua bisa membangun hardware Namun software belum tentu bisa diisi Jadi pertanyaan untuk IKN selain pusat pemerintahan adalah Isinya apa? Isinya siapa? IKN salah-salah bisa menjadi THR Taman Hiburan Rakyat yang akan mangkrak Kalau isinya bukan semacam Srimulat Srimulat di sini adalah pengandaian Sesuatu yang rakyat suka, sesuatu yang rakyat cintai Dan sesuatu yang rakyat dapat manfaat Sesuatu yang menghibur Pedagang di sekelilingnya, di acara Srimulat itu untung karena ramai Semua itu jadi ekosistem yang menguntungkan Kembali ke masalah hukum Kalau benar IKN, kalau tidak selesai bisa menjadi masalah hukum, pidana Melihat anggaran semakin tipis, hal itu mungkin aja terjadi APBN yang tadinya tidak dipakai mulai harus dipakai Investor belum menunjukkan minat dan belum menggelontorkan uangnya Para oligar juga belum bergerak cepat Hanya iya-iya, namun gak gaspol Mereka wait and see Wait and see, siapa tahu tidak dapat APBN karena kering Maka oligar mundur karena tidak bisa dirinya jadi Srimulat Jadi gedung doang paling pol yang mereka bisa bangun Namun tidak mengisinya dengan Srimulat Oligar bukan Srimulat Karena itu agaknya kemenangan harus dicapai dengan cara apapun Begitu jadinya ke depannya Walau-walau Kita tunggu langkah berikutnya Karena setau kita tiga paslon suaranya selama tiga minggu ini Semuanya diam di tempat Tidak menunjukkan gerakan lompatan naik yang drastis Begini-begini aja Yang mana kalau hal itu terjadi Maka dua putaran bakal terjadi dalam pilpres Dan ini memang berat bagi ekonomi Karena semua jadi wait and see Kalau wait and see Incumbent Berat Apalagi lawannya konsolidasi Yaitu bersatunya 01 dan 03 Di sawah salam itu Peace Sub indo by broth3rmax